Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial atau bantuan sos pangan berupa beras 10 kg kepada masyarakat. Melalui berumbulok, bantuan sos beras ini akan dicalurkan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menjadi penerima program keluarga harapan atau PKH dan bantuan panganan tunai atau BPNT. Dikutuk dari tribunews.com, program masyarakat beras ini rencananya akan dialokasikan selama 3 bulan, yaitu pada Maret, April, dan Mei, dengan masing-masing KPM menerima 10 kg per bulan. Pengalokasi yang tersebut telah disiapkan untuk melayani kebutuhan penyaluran beras kepada 21,3 juta penerima. Dengan rincian sebanyak 213.530 ton per alokasi, sehingga nantinya akan disalurkan sebanyak 640.590 ton untuk 3 bulan alokasi. Untuk penyaluran bantuan sos beras 10 kg ini, bulan akan bekerjasama dengan pemerintah setempat dan transporter yang telah ditunjuk. Ada pun transporter yang akan membantu penyaluran bantuan sos beras 10 kg adalah PT. Post Indonesia, PT. JPLB, dan PT. DNR. Tak hanya beras, pemerintah juga dikabarkan akan memberikan bantuan sos berupa telur dan daging ayam. Bantuan sos berupa telur dan daging ayam tersebut akan diberikan pada Minggu ketiga April 2023 mendatang. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Belia Official.